Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Ketemu lagi dengan saya Dr. Cahaya Burnomo Sobat, apabila Anda saat ini Merasa kesulitan untuk mendapatkan vitamin C Dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh Dimana vitamin C ini saat ini Sangat kita butuhkan Untuk menghadapi Meluasnya pandemi Wabah virus corona yang saat ini Sedang meluas di tanah air kita Maka Anda bisa mengkonsumsi Buah dan sayur yang tinggi Akan kandungan vitamin C Dimana sebenarnya kebutuhan vitamin C Harian kita itu tidak banyak Hanya cukup 75 sampai dengan 90 miligram per hari untuk orang Dewasa Dengan kebutuhan yang tidak banyak ini Anda sebenarnya bisa mencukupi hanya dengan Mengkonsumsi sayur atau buah Yang kaya akan vitamin C Nah sayur dan Buah dan sayur apa saja Adakah yang kaya akan vitamin C Mari kita bahas satu persatu Yang pertama ini adalah pepaya Jadi pepaya ini harganya murah Kemudian bisa kita tanam sendiri di pekarangan kita Berbuah tidak mengenal musim Nah sudah begitu Kandungan vitamin C dalam 150 gram buah pepaya ini sekitar 90 miligram Jadi dengan mengkonsumsi 150 gram buah pepaya ini sudah memenuhi kebutuhan harian vitamin C Untuk tubuh kita Yang nomor dua ini buah jeruk Dimana satu biji buah jeruk ini mengandung kurang lebih 70 miligram vitamin C Jadi dengan mengkonsumsi satu biji buah jeruk ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin C Untuk tubuh kita Yang nomor tiga ini adalah jambu biji Jadi jambu biji ini kandungan vitamin C nya sangat tinggi sekali Dimana setiap satu buah jambu biji ini mengandung sekitar 125 miligram vitamin C Jadi ini sudah memenuhi sekitar 140 persen dari angka kebutuhan vitamin C harian Nah jadi dengan mengkonsumsi jambu biji ini sudah sangat bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita Nah nomor empat ini anda bisa mengkonsumsi juga buah lemon Nah ini dimana satu biji buah lemon ini mengandung sekitar 85 miligram vitamin C Nah yang nomor lima ini buah mangga Nah kalau tidak lagi musim juga sulit nyari buah mangga Namun apabila sedang musim maka harga buah mangga ini sangat murah sekali Bahkan mungkin kita ini di depan rumah banyak yang memiliki pohon mangga ini tadi Nah dengan memakan satu buah mangga ya satu biji buah mangga Ini anda bisa mendapatkan sekitar 120 miligram vitamin C Cukup tinggi sekali kandungan vitamin C di dalam buah mangga ini Yang nomor enam ini adalah buah nanas ya Buah nanas ini sekitar 100 gram apabila anda mengkonsumsi 100 gram buah nanas Atau sekitar satu mangkok ya satu mangkok kecil ini 100 gram Ini mengandung sekitar 80 miligram vitamin C Jadi buah nanas ini kandungan vitamin C juga cukup lumayan apabila kita mengkonsumsi buah nanas ini Untuk kebutuhan mencukupi vitamin C tubuh kita Yang nomor tujuh cabai merah Nah anda mungkin menganggap cabai merah ini adalah sayur Namun sebenarnya cabai merah ini adalah buah Nah kandungan vitamin C di dalam buah cabai merah ini ya Agak aneh ya rasanya mendengar cabai merah ini sebagai buah Ini sebenarnya cabai merah ini kandungan vitamin C nya cukup tinggi Dimana dalam satu cangkir atau sekitar 80 gram ini tergandung sekitar 100 miligram vitamin C Nah cukup tinggi sekali Kemudian yang nomor delapan ini buah kiwi Buah kiwi ini mengandung satu biji ya Satu biji buah kiwi mengandung sekitar 65 miligram vitamin C Kemudian yang nomor sembilan adalah stroberi ya Stroberi ini dalam sajian satu mangkok atau sekitar 150 gram Buah stroberi ini mengandung sekitar 90 miligram vitamin C Nah itu tadi sembilan buah yang mengandung vitamin C yang cukup tinggi Namun anda jangan salah bahwasannya buah-buahan yang lain pun itu juga mengandung kandungan vitamin C Namun tidak setinggi sembilan buah yang sudah saya sebutkan ini tadi Namun pada intinya apabila anda ingin mengkonsumsi vitamin C dalam bentuk alami Anda bisa makan buah apapun asal anda tidak menderita diabetes Kalau anda diabetes ada buah-buahan tertentu yang bisa anda konsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin C Jadi jangan khawatir walaupun anda diabetes tetap boleh makan buah Oke yang berikutnya kita bahas tentang sayuran-sayuran Yang mengandung vitamin C yang lumayan tinggi Ini disini ada 5 jenis sayur Yang pertama adalah brokoli Dimana apabila anda mengkonsumsi 1 mangkok brokoli hijau yang sudah dipotong-potong Ini anda bisa mendapatkan sekitar 80 miligram vitamin C Nah ini lumayan Namun apabila setelah dimasak kandungan vitamin C-nya ini akan berkurang menjadi sekitar 50 miligram Namun ini masih tetap lumayan lah Jadi dengan mengkonsumsi sayur anda juga mendapatkan manfaat serat BAB anda jadi lancar anda juga mendapatkan vitamin C Yang nomor 2 ini adalah kembang kol Kembang kol ini Sayur ini mirip dengan brokoli Ini merupakan sumber vitamin C Meskipun kadarnya mungkin tidak setinggi kandungan vitamin C dalam brokoli Namun dalam semangkok kembang kol mentah Ini terdapat sekitar 50 miligram vitamin C Jadi nanti kalau dimasak mungkin kandungan vitamin C-nya juga akan menurun Namun masih tetap ada Yang nomor 3 ini adalah bayam Nah dalam 1 mangkok bayam atau sekitar 30 gram Ini terdapat sekitar 8,5 miligram kandungan vitamin C Kandungan vitamin C dalam bayam ini Tidak sebanyak vitamin C di dalam kembang kol atau brokoli tadi Namun kita perlu juga untuk mengkonsumsi bayam ini Karena banyak sekali manfaat yang manfaat untuk kesehatan Apabila kita mengkonsumsi sayur bayam ini Yang nomor 4 adalah kelor Nah ini dalam 1 gram kelor mengandung sekitar 3,99 miligram vitamin C Nah cukup tinggi sekali kandungan vitamin C di dalam sayur kelor ini Jadi bolehlah kelor ini dimasukkan di dalam salah satu menu harian kita Untuk sayur yang kita makan Jadi jangan salah jangan kelor hanya dianggap sebagai pelengkap untuk memandikan orang mati Nah kelor ini sebenarnya boleh dimakan dan baik untuk kesehatan Yang nomor 5 kangkung Nah kangkung ini dalam 1 cangkir kangkung ini terkandung 80,4 miligram vitamin C Nah jadi kangkung ini selain mengandung vitamin C dia juga kaya akan serat Baik untuk pencernaan baik untuk melancarkan susah buang air besar Nah itu tadi adalah sayur dan buah yang cukup tinggi kandungan vitamin C nya Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak sayur dan buah lain Yang juga mengandung vitamin C yang boleh anda konsumsi sebagai variasi Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Semoga Sobat Edukesehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh